Intro Shalom, selamat datang di Gereja Tiberias, Indonesia. Tiberias News edisi Minggu 19 Maret 2017 kembali hadir ke hadapan Anda. Selama 10 menit ke depan, kami akan menemani Anda dalam informasi di seputar Gereja Tiberias, Indonesia. Berita dari Gereja Tiberias, Balai Sarbini, Dom Plaza Semanggi. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017, ibadah sesi yang pertama. Perjaman kudus yang dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias, Indonesia. Pendeta Dr. Yusei Pariyaji dan Pendeta Darniati Pariyaji. Jawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Pertama, Tuhan ngasih arah bahwa, apakah kamu bisa minum swan yang kuminum? Maksudnya swan, yaitu darah Yesus. Karena di dunia ini tidak seorang pun bisa mengatakan, ilah darah Yesus. Tuhan untuk apa? Yaitu yang minum swan, kuinum swan. Setelah kedua, yaitu pendeta yang dituntut, Tuhan melayani. Bukan untuk dilayani. Tuhan mengatakan aku datang ke dunia, bukan untuk dilayani, tapi melayani. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang burun dari surga. Inilah tubuh Yesus Yesus yang tergantung di atas halus-halus yang pertama yang memberi kami, keluarga kami, hidup ke surga. Kami semua, keluarga aku, akan bangkit, terbang kapan, masuk ke kerajaan surga. Kami mereferen Allah, kami tersedia rumah di kerajaan surga. Tuhan nasar, kita generasi majikan, generasi Tuhan. Kami tolong roh gagal, roh miskin, roh bangkut. Apapun pekerjaanku, kau berkati, tidak menganggur, roh menganggur, roh miskin, roh bangkut. Kami itulah segala kutub, penyakit, sudah selesai, diangkat di atas halus-halus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus, darah kebangkataan, darah Yesus, darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak harapan yang pertama untuk memuliakan Allah. Kami memuliakan Yesus Yesus. Tuhan telah kami yang punya kerajaan surga. Silahkan datang di tengah-tengah kami, berkati kami. Agar kami, keluarga kami, menjadi warga surga. Berkati kami, agar keluarga ku diselamatkan. Akan masuk surga, berkati kami. Tidak gagal, tidak meskin. Apapun pekerjaanku, usahaku, tidak bangkut, tidak meskin. Utang-utang lunas bulan ini. Anda dan saya, sepanjang masa, diam-lima Tuhan. Anda dan saya, keluarga, keluarga aku, akan tetangga di surga. Anda dan saya, akan bagi diri keaman, menjadi mulai. Akan tetangga di surga. Tuhan Yesus yang berkata kepada pendeta dokter Yesaya Paryaji, gereja Tiberias mempunyai kuasa mujijat yang tiada taranya di muka bumi. Demikian kesaksian jemaat yang dialami oleh Ibu Lydia, sembuh dari sakit miom, gula darahnya normal, dan bebas dari operasi. Mengalami sakit miom yang luar biasa. Di mana saya pergi dari gereja ini. Akhirnya saya mengalami miom yang begitu sakitnya. Besoknya hari Senin, saya mau dioperasi, dikomitmen. Harus dioperasi. Akhirnya saya datang ke gereja ini lagi. Pada saat saya dapat minyak urapan dari beliau Paryaji dan perjamuan, lalu saya pegang tangan beliau Paryaji, sembuhlah penyakit miom saya, dan dicek oleh dokter sudah tidak ada lagi. Begitu juga sakit gula saya, karena saya terus-menerus datang ke gereja Tiberias ini, minum darah Yesus dengan minyak urapan, saya sembuh juga dari penyakit gula juga. Terima kasih sama Tuhan Yesus yang luar biasa itu, dan kepada Bapak Pendeta Beliau Paryaji yang betul-betul dipilih Tuhan martir, dan betul-betul mendatangkan mujijat kepada jemaat-jemaat. Semua orang yang mengeluh dan didoakan oleh pendeta Beliau Paryaji, semuanya sembuh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Begitu saudaraku. Waktu itu dapat suara lagi dari Tuhan, bahwa saya harus bertemu dengan seorang pendeta yang turun dari sorga, saya tidak tahu itu. Waktu 20 tahun yang lalu, saya pergi ke Ratu Plasa ketemu sama Bapak Pendeta Paryaji, padahal gedung-gedung di Jakarta ini sudah saya pencet mendengar suara itu, engkau akan bertemu anakku dengan seorang pendeta yang turun dari sorga, itulah pendetamu. Akhirnya saya harus terus minum darah Yesus dengan minyak urapan dari beliau, disitulah saya terus-menerus tidak pernah diserang oleh penyakit lagi. Karena Yesus yang luar biasa itu dapat menyembuhkan bersama dengan doa beliau Paryaji. Justru minyak urapan sama sarana perjamuan suci, itulah yang membuat mujizat datang kepada kita. Amin. Amin, puji Tuhan. Sangat mengucap syukur Ibu Lydia. Puji Tuhan sekarang sudah sehat sempurna. Iya Pak. Tidak sakit mium lagi. Tidak dioperasi Bu ya? Tidak dioperasi Pak. Puji Tuhan. Jadi harusnya kalau penyakit mium itu secara medis kedokteran itu harusnya dioperasi ya Pak Dokter ya? Bagaimana Pak Dokter Yopi? Secara medis harusnya Ibu Lydia di ponis dokter kena mium itu harusnya ngalamin operasi harusnya ya Pak Dokter ya? Penyebab dari mium ini, tumor dalam kandungan ini disebut mioma ya. Mioma otri ya. Penyebabnya sebenarnya penyebabnya itu belum begitu jelas. Tapi menurut teori-teori yang dikemukakan bahwa bisa juga oleh karena faktor keturunan atau karena kelebihan hormon estrogen. Biasanya kalau adanya tumor di dalam kandungan itu, itu diagnosenya harus diadakan USG. Yang diagnosenya pastinya dengan USG atau dengan periksa dalam. Dengan periksa dalam kita bisa meraba ada satu tumor di dalam kandungan dari seorang wanita ya. Karena kalau secara medis harus dioperasi. Harus dioperasi dokter ya? Kecuali kadang-kadang yang masih kecil, kalau dia sudah lebih besar memang harus dioperasi. Kalau dia masih kecil kadang-kadang dia hilang sendiri. Waktu itu Ibu miumnya sudah besar apa masih kecil? Sudah besar. Jadi kalau Ibu ini sudah mengalami mium yang sudah besar. Jadi memang penguatannya itu harus dengan operasi supaya sembuh. Tapi ini mujizat terjadi luar biasa. Hanya dengan minyak dan anggur dan mengikuti ibadah di pendeta periaji. Bisa mengalami satu mujizat yang sembuh total sampai hari ini. Kemudian tadi Ibu Lidia juga bilang bahwa gak hanya mium tapi gulanya juga penyakit gulanya disembuhkan. Ya Pak dokter ya? Ya jadi kalau dari sisi medis itu penyakit gula kan harusnya ada treatment perawatan-perawatan begitu ya dokter ya? Prosesnya ya? Itu bagaimana tuh dokter? Kalau penyakit gula itu di dalam medis disebut diabetes mellitus ya? Diabetes mellitus. Ada faktor keturunan juga dan virus. Virus itu dia menyerang pulau, menyerang pankreas, kelenjar pankreas. Kita betul-betul datang ke gereja ini terus menerus untuk minum perjamuan kudus. Dan bawa jiwa sebanyak-banyaknya ke tempat ini. Terpujilah nama Yesus Kristus. Kita taat, kita setia, saudara dan saya pasti sehat, sempurna, diberkati jadi warga sorga. Haleluya. Terima kasih Ibu Lidia, Tuhan Yesus memberkati. Hadirilah pada Raya Minggu dan KKR Kesembuhan Ilahi bersama Pendeta Doktor Yesaya Paryaji dan Pendeta Darniati Paryaji pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017. Gereja Tiberias, Kelapa Gading Nias, jam 10.00, waktu Indonesia Bagian Barat. Mall of Indonesia, Lantai P3, 04, jam 10.30, waktu Indonesia Bagian Barat. Balai Sarbini, Domplasa Semanggi, jam 14.00, waktu Indonesia Bagian Barat. Mall Alam Sutra, Lantai LG, Blok AT 03, jam 17.00, waktu Indonesia Bagian Barat. Gereja Tiberias, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga.